Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama lagi dengan saya Pak Arbaim Mahmud Eko Priyanto Pada sesi kali ini kita akan membahas Yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Sehingga dapat belajar bersama-sama Pada pertamuan ini kita akan membahas Materinya adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Dan tetapi pokok materinya nanti yang akan kita bahas Yaitu mulai dari masa penjajahan Dipentuknya BPUPKI, tugas BPUPKI, sampai sidang pertama BPUPKI Langsung saja model penelian ya Ini kita lewati terlebih dahulu Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Diawali dari masa penjajahan BPUPKI, PPKI, dan proklamasi Masa penjajahan Belanda pada waktu itu Menjajah Indonesia atau rakyat Indonesia Mengalami penderitaan Yang diakibatkan oleh Belanda serama 350 tahun Sedangkan Warga negara Indonesia mengalami penderitaan Yang disebabkan oleh negara Jepang Selama 3,5 tahun Berawal dari kedatangannya Tornelis di Hotman Pada 1592 Untuk mengumpulkan informasi Mengenai keberadaan pulau-pulau Rempah-rempahnya Keberadaan pulau rempah-rempah pada waktu itu Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan menjadi Penguasa wilayah Indonesia Jadi Penjajahan Belanda yang dilakukan 350 tahun itu gunanya Untuk mencari keberadaan pulau Rempah-rempah Atau mencari rempah-rempah Yang ada di Indonesia Di awali dari kedatangannya Yaitu Kornelis di Hotman Sedangkan Jepang Menjajah Indonesia Selama 3,5 tahun Yaitu Dengan Jepang menguasa Indonesia Setelah Belanda Menyerah di Kalijati Di Subang Di Jawa Barat Pada tanggal 8 Maret Tahun 1942 Belanda pada waktu itu Menjajah Indonesia Dengan menerapkan Menjajah keluarga negara Indonesia Dengan menerapkan Yang namanya Sistem kerja Yang menurut Belanda pada waktu Bagus Atau terbaik Yaitu dengan menerapkan Kerja rodi Yaitu kerja paksa Yang diterapkan oleh Belanda Saat menjajah Indonesia Jadi Warga negara Indonesia Dipaksa untuk kerja rodi Yang kedua Belanda melakukan Yang namanya Politik pecah belah Atau yang Di Dalam bahasa Belandanya Adalah DVD Et Impra Yaitu Semacam Strategi politik Strategi militer Dan strategi ekonomi Untuk menjaga Kekuasaan Belanda itu sendiri Dengan cara Memecah kelompok-kelompok Yang ada Dalam warga negara Indonesia Sedangkan Jepang Pada waktu itu Menerapkan Yang namanya Kerja Atau sistem kerja Selama 3,5 tahun itu Romusa Romusa itu sendiri Adalah kerja paksa Yang dilakukan oleh Jepang Dan Jepang pada waktu itu Memberikan iming-iming Kepada warga Indonesia Agar mau mengikutinya Dengan cara Memberikan janji Janji itu Dinamakan Jepang Yang bernama 3A Pada waktu itu Jepang menguasa Indonesia Setelah Belanda Menyerah kepada Jepang Pada tanggal 8 Maret Tahun 1942 Dengan memberikan Tiga janji Di antaranya Yaitu Jepang sebagai Pelindung Asia Jepang sebagai Pemimpin Asia Dan Jepang sebagai Cahaya Asia Setelahnya Terbentuklah Yang namanya BPUPKI Realisasi dari Jepang Janji Jepang itu Adalah dengan Pembentukan Dokuritsu Junbico Sakai Atau yang Biasa dikenal Dengan badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Apabila disingkat Dengan BPUPKI Yang dibentuk Pada 1 Maret Tahun 1945 Oleh Komakichi Harada Sedangkan Tanggal 29 April Tahun 1945 Dirismikan Sebanyak 62 orang Anggota Dari Indonesia Dan 7 Orang Anggota Perwakilan Jepang Dibentuknya BPUPKI BPUPKI Sendiri Secara resmi Dibentuk pada Tanggal 1 Maret Tahun 1945 Pertepatan Dengan ulang Tahun Kaisar Jepang Yang bernama Kaisar Hirohito Dan Dokter Kanjeng Raden Tumang Gung K.R.T. Rajiman Widio Diningrat Dari golongan Nasionalis Tua itu Ditunjuk menjadi Ketua BPKI Dengan didampingi Oleh Dua orang Ketua muda Atau wakil Ketua Yaitu Disebut dengan Atau yang dikenal Dengan Raden Panji Suroso Dan Ichibangse Yoshio Yang Dimana Ichibangse Ini adalah Berasal dari Jepang Nah Berikut adalah Gambar dari Ketua Dokter Rajiman Widio Diningrat Wakil dari Indonesia Raden Panji Suroso Dan Wakil dari Jepang Ichibang Se Yoshio Tugas BPUPKI Tugas utamanya BPUPKI adalah Untuk mempelajari Serta menyelidiki Hal-hal Penting yang Berhubungan Dengan Berbagai Hal yang Menyangkut Pembentukan Negara Indonesia Membahas Mengenai Dasar Negara Setelah Sidang Pertama BPUPKI Membentuk Reses Selama Satu Bulan Terus Membentuk Panitia Kecil Atau Panitia Delapan Yang Bertugas Menampung Saran-saran Dan Konsepsi Dari Para Anggota Membantu Panitia Sembilan Bersama Panitia Kecil Yaitu Panitia Sembilan Menghasilkan Pada Waktu Itu Yang Bernama Jakarta Jakarta Charter Atau Piagam Jakarta Sidang Pertama BPUPKI Dimulai Dari 29 Mai Sampai 1 Juni Dimana Membahas Mengenai Dasar Negara Berikut Tidak Tiga Tokoh Perjuangan Mengenai Rumusan Dasar Negara Dibahas Di Gedung Yang Namanya Gedung Cuosangein Yang Sekarang Diganti Namanya Gedung Pancasila Sedangkan Sidang Kedua Yaitu Mohamad Yamin Mengusulkan Pada 29 Mai 1945 Mengusulkan Rumusan Dasar Negara Yang Berisi Tentang Perikebangsaan Perikemanusiaan Periketuhanan Perikerakyatan Dan Kesejahteraan Rakyat Sedangkan Dr. Supomo Mengusulkan Pada 31 Mai 1945 Tentang Persatuan Kekeluargaan Mufakat Dan Demokrasi Musyawarah Dan Keadilan Sosial Yang Selanjutnya Yaitu Tokoh yang Bernama Insinyur Sukano Pada 1 Juni 1945 Mengusulkan Tentang Kebangsaan Indonesia Internasionalisme Dan Perikemanusiaan Mufakat Atau Demokrasi Kesejahteraan Sosial Dan Ketuhanan Yang Maha Esa Persamaan Rumusan Dasar Negara Menurut Tokoh Persamaan Itu Timbul Dalam Usulan Rumusan Dasar Negara Yang Menunjukkan Bahwa Semangat Persatuan Dari Para Tokoh Bangsa Sebagai Perumus Dasar Negara Sedangkan Timbulnya Perbedaan Dalam Usulan Rumusan Dasar Negara Tersebut Adalah Bagian Dari Tahapan Proses Pencarian Yang Dilewati Oleh Para Tokoh Bangsa Pada Waktu Itu Sebelum Mencapai Sebuah Kesepakatan Bersama Nah Hasilnya Sidang Pertama BPPKI Menurut Soekarno Rumusan Pancasila Ini Dapat Diperas Menjadi Trisila Atau Tiga Sila Yaitu Sosionalisme Sosiodemokrasi Dan Berketuhanan Ketuhanan Yang Berkebudayaan Bahkan Masih Bisa Diperas Lagi Oleh Soekarno Sebut Bila Hendak Diperas Kembali Trisila Dinamakan Sebagai Ekasila Atau Yang Berisi Tentang Gotong Royong Hasil Sidang Pertama BPPKI Pada Masa Persidangan BPPKI Yang Pertama Ini Dikenang Dengan Sebutan Detik Lahirnya Pancasila Dan Tanggal 1 Juni Ditetapkannya Dan Diperingatinya Sebagai Hari Lahir Pancasila Cara Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara 18 Agustus 1945 PPKI Menggelar Sidang Salah Satu Hasil Sidang PPKI Yaitu Mengesahkan Pancasila Sebagai Dasar Negara Torsila Pancasila Terima kasih.